Terima kasih moderator atas perkenalannya Bapak Ibu para senior para sejawat selamat siang nama saya Risaldi Binson saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari Budita Bu Ardin dan jajarannya untuk menyampaikan kepada Bapak Bapak Ibu sedikit pengalaman dan bertibusi dengan Bapak Ibu tentang implementasi Fornas Formularum Nasional sebagai acuan obat berbasis evidence-based medicine untuk patient safety dan kendali biaya Terima kasih Panitia atas kesempatannya hari ini ini kurulung PT saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta dan saya adalah anggota Komnas Fornas ya ini tantangannya ya tantangannya ini udah siang ya kemudian mungkin di 2 menit awal Bapak Ibu seperti ini 5 menit begini 7 menit lalu 10 menit lalu hilang ya tapi mudah-mudahan tidak ya kenapa karena topik yang akan kita diskusikan adalah suatu topik yang sangat relevan dalam pelayanan kita sehari-hari ya apalagi bicara patient safety ya patient safety adalah tujuan utama daripada pelayanan kesehatan sehingga menghindarkan seseorang menghindarkan pasien dari cedera akibat daripada pelayanan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting nah kenapa patient safety itu penting ya karena memang ini data tahun 2013 sudah beberapa tahun yang lalu tetapi kelihatannya memang tidak berubah banyak bahwa medical error sebagai penyebab kematian utama di banyak negara ya kalau kita cermati ini data dari Amerika Serikat maka medical error atau kesalahan medis itu adalah penyebab ketiga kematian setelah penyakit jantung dan cancer jadi orang di rumah sakit dari tadi bukan meninggal akibat penyakitnya tetapi akibat dari kesalahan medis di Indonesia kita mungkin tidak punya data yang sistematik sebagaimana yang dikumpulkan oleh IOM ini ya tetapi kita cermati bahwa kita sepakat dan hampir semua negara sepakat bahwa rumah sakit itu bukan tempat yang aman ya artinya apa ada high volume book di sana ya lalu kemudian berbeda dengan high volume book place yang lain adalah seringkali orang tidak sabaran ya seringkali yang terlibat sangat banyak sehingga komunikasi itu menjadi tantangan tersendiri ya lalu kemudian kalau bicara tentang obat maka ada asimetri informasi asimetri informasi adalah informasi-informasi yang kita punyai sebagai petugas kesehatan itu mungkin tidak simetris dengan apa yang dipunyai oleh pasien sehingga sistem kendali mungkin tidak sebaik di jasa-jasa yang lain ambil contoh kalau Bapak Ibu pergi makan di restoran ya Bapak Ibu pesan ayam goreng lalu yang datang adalah ikan goreng maka Bapak Ibu bisa saja langsung komplain oh saya pesannya adalah ini dan yang datang adalah ini tapi kalau di rumah sakit seandainya itu yang datang adalah obat yang salah maka pasiennya tidak mungkin langsung apa komplain kecuali dia adalah pasien kronik yang menggunakan obat itu secara kronik ya jadi berbeda dengan dengan apa restoran tadi nah asimetri informasi juga merupakan salah satu penyebab utama munculnya medical error bicara tentang medical error maka yang paling sering dan yang utama adalah medication safety ya keselamatan pengobatan nah kembali pada topik yang kita diskusikan hari ini maka medication safety sebenarnya mengacu atau menuju pada tercapainya keselamatan pasien atau patient dan patient safety adalah identifikasi penilaian analisis dan bagaimana manajemen risiko dan pelaporan patient safety insiden yang tujuannya adalah agar pelayanan pasien lebih amal dan meminimalkan harm pada pasien kita sehingga kalau kita bicara tentang medication safety ada lima R di sana obat yang benar pasien yang benar dosis yang benar rute yang benar dan waktu pemberian yang benar nah medication safety sangat mungkin hanya bisa tercapai kalau tadi obat-obat yang ada di tempat kita bekerja di rumah sakit kita atau puskesmas kita itu secara evidence secara bukti ilmiah nanti kita akan diskusikan disitu adalah benar adalah baik artinya apa bahwa obat-obat tadi sudah menjalani proses pembuktian ilmiah baik dari penelitian-penelitian dan memiliki rekam jejak yang cukup untuk menyatakan bahwa dia obat yang bermanfaat dan berkasiat dan juga aman nah sehingga daftar obat pilihan dalam satu bentuk list dalam satu bentuk daftar itu menjadi salah satu upaya supaya tadi kita memperoleh medication safety nah medication error itu bisa saja muncul akibat tidak tepat indikasi kita memberikan obat itu tidak tepat sesuai indikasinya tidak memperhatikan interaksi ini seringkali pada pasien-pasien dengan penyakit kronik yang pengobatannya banyak maka mungkin sekali terjadi interaksi tidak memperhatikan restriksi nah ini yang juga penting ada beberapa obat tertentu misalnya yang hanya boleh dipakai terbatas terbatas itu dibatasi oleh indikasi dibatasi oleh waktu dibatasi oleh dosis tapi tidak diberhatikan restriksi-restriksi tadi misalnya dibatasi oleh indikasinya hanya boleh diberikan pada kasus misalnya dengan pemeriksaan lab tertentu tapi ini tidak semua dengan kondisi diberikan dipakai berlebihan atau terlalu lama ini juga yang harus kita evaluasi mau sampai kapan pengobatan ini diberikan apa yang harus saya pantau nah kalau kita lihat dari berbagai penyebab medication error maka kita melihat bahwa obat-obat penyakit kardiofaskuler itu menempati urutan pertama hampir seperempat kasus medication error itu terjadi pada obat-obat kardiofaskuler dan sangat mungkin memang akibat juga daripada banyaknya obat yang diterima oleh seorang pasien dengan penyakit kardiofaskuler kalau saya punya pasien stroke atau pasien jantung itu seringkali obatnya bisa banyak jangan lupakan obat-obat anti nyeri yang sangat sering kita resepkan itu ternyata juga menyebabkan salah satu penyebab daripada medication error yang kita sebut dengan NSID toxicity itu banyak sekali kasusnya bahkan merupakan salah satu penyebab kematian yang utama juga akibat penggunaan berlebih penggunaan yang tidak tepat dosis yang terlalu tinggi atau penggunaan yang terlalu lama di di sisi lain ada juga anti depresan dan anti-convulsan yang seringkali juga abuse atau juga miss misleading penggunaannya nah artinya apa bahwa memang obat itu bukanlah sesuatu yang aman benar untuk digunakan sepanjang tadi tidak tepat indikasinya tidak tepat pasienya tepat obatnya tepat cara pemberiannya dan tepat apa waktunya fornas sebagai alat atau perangkat praktek berbasis EBM nah apa itu EBM Evident Based Medicine kalau kita cermati ini ada satu kalimat ya dari dekan kedokteran Harvard yang terkenal di Amerika Serikat ada dia mengatakan bahwa apa yang sebenarnya diajarkan pada mahasiswa itu ternyata 10 tahun sesudah diajarkan itu adalah salah dan ternyata tidak celakanya adalah bahwa yang mengajarkan tadi bahkan tidak tahu separuh yang salah tadi nah ini ingin menggambarkan sebenarnya kata-kata dramatis tadi kalimat dramatis tadi yang ingin menggambarkan bahwa ilmu pendokteran itu berkembang sangat cepat apa yang diajarkan hari ini mungkin saja beberapa tahun atau beberapa waktu mendatang itu terbukti salah ambil contoh kita ada di pandemi COVID-19 dulu di awal-awal daripada pandemi hidroxychloroquine misalnya itu dianggap sebagai salah satu jawaban yang sangat menjanjikan penelitian awalnya menjanjikan tapi dalam perjalanan waktu lalu kemudian orang mengatakan bahwa ini berarti tidak aman ada prolong kinti disana ada gangguan irama jantung disana nah artinya apa sesuatu yang mungkin diakini hari ini dipercaya hari ini karena penelitiannya menjanjikan mungkin beberapa bulan beberapa tahun ke depan itu ternyata terbukti tidak benar nah inilah IPTEC DOC itu berkembang sangat cepat dan kalau bicara IPTEC DOC di bidang kedokteran di bidang kesehatan maka kita akan selalu bicara dengan obat artinya apa akan ada obat baru obat yang sudah beredar akan diteliti kembali obat yang sudah beredar diamati lebih panjang obat yang sudah beredar diikuti kohotnya dalam bentuk suatu studi fase 4 untuk dilihat apakah benar sesudah dipakai oleh populasi yang lebih luas daripada populasi pada waktu obat itu diteliti memang obat ini bermanfaat atau memang obat ini aman kenapa? pada waktu diteliti obat ini hanya dipakai oleh sekelompok kecil orang yang sebenarnya tidak selalu juga mewakili populasinya ambil contoh kalau suatu obat ya Bapak Ibu diteliti rata-rata kalau Bapak Ibu baca kritika inklusi atau eksklusinya adalah usia 18-60 tahun rata-rata seperti itu tetapi coba dilihat 18-60 tahun seringkali di dalam praktek kita yang datang itu adalah usia-usia ekstrim usia-usia yang lebih dari itu yang orang ini tidak pernah terwakili di uji kliniknya yang datang usianya 78-80 kita nggak mungkin kan bilang pada orang-orang tadi bahwa aduh Bapak Ibu maaf Bapak Ibu itu tidak pernah terwakili di uji klinik ini kan tidak mungkin artinya apa obat tadi tetap akan diberikan juga kepada orang-orang tadi ketika uji kliniknya maka penggunaan obat-obat lain mungkin sangat dibatasi gangguan fungsi hati fungsi ginjal otomatis dikeluarkan dari suatu uji klinik pasien dengan gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal tidak pernah dipakai di uji kliniknya tetapi pada kenyataannya nanti ketika obat ini sudah ada di pasaran maka bisa saja obat tadi dipakai oleh pasien dengan gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal nah sehingga bicara tentang obat kita perlu evidence apakah benar memang penelitian ini menunjukkan obat tadi adalah bermanfaat dan aman sehingga kalau tetap dipakai kalau kita berasumsi dengan ilmu yang misalnya dulu atau tidak selalu mengikuti perkembangan zaman maka kita akan bicara seringkali dengan teknologi yang usang yang kadula warsa yang tidak terbukti bermanfaat bahkan membahayakan nah evidence based medicine sebenarnya adalah paradigma paradigma untuk menggunakan bukti ilmiah nah ini kata kuncinya para senior dan para sejawat bapak ibu yang saya hormati adalah menggunakan bukti ilmiah yang terbaik dan terkini artinya apa? terbaik kalau ada penelitian tiga hasilnya bervariasi maka yang kita pilih sebagai bahan acuan yang kita acu adalah bukti ilmiah yang terbaik secara hirarki artinya apa? secara metode penelitiannya itu adalah yang lebih baik daripada dua yang lain dan terkini kita harus melihat kapan tahun terbitnya dengan demikian konsep evidence tadi menjadi benar evidence based medicine itu adalah penerapan penggunaan bukti ilmiah yang terkini dan terbaik dari hasil-hasil penelitian untuk pengambilan keputusan klinik pada pasien sebagai individu sebagai praktisi sebagai praktisi maka saya atau para dokter yang lain para senior dan sejawat yang hadir di ruangan ini tentu selalu akan mengacu kepada perkembangan-perkembangan yang terkini kita akan selalu mengacu pada guideline panduan praktek klinik atau konsensus yang terkini kita juga akan selalu dapat informasi-informasi yang terkini yang seringkali sih mau tidak mau suka tidak suka itu didapat dari perwakilan daripada perusahaan-perusahaan farmasi apakah itu salah ya? tentu tidak tetapi kita harus selalu melihat selalu melihat selalu melihat apakah informasi yang kita terima ini benar-benar valid benar-benar andal dan didasarkan dari hasil-hasil penelitian yang juga valid di dalam praktek klinik maka evidence-based medicine itu akan muncul di dalam dua bentuk yaitu panduan praktek klinik yang berbasis bukti artinya panduan praktek klinik ini akan selalu diperbaharui dan yang kedua adalah formularium obat jadi formularium seperti yang tadi dijelaskan dengan sedemikian komprehensif dan sistematik oleh Bu Ardine adalah bagian dari penerapan EBM di dalam praktek artinya apa? formularium tadi disusul oleh sekelompok ahli yang memang benar-benar memperhatikan bukti-bukti ilmiah dan kalau bicara bukti ilmiah di fornas maka kita akan melihat bahwa screeningnya atau penapisan daripada bukti ilmiah tadi benar-benar sangat ketat artinya apa? kita tidak menerima bukti ilmiah yang levelnya rendah yang diterima adalah bukti ilmiah yang level penelitianya adalah tinggi nah Bapak Ibu, para senior dan para jawat jadi ini adalah EBM EBM itu adalah integrasi antara kealian klinis tentu semakin lama orang berpraktek dia akan semakin punya kealian klinis yang baik tetapi seringkali kealian klinis tadi tidak cukup kenapa? kita membutuhkan juga hasil-hasil penelitian yang terbaik dan terkini dan juga memperhatikan nilai-nilai dan harapan yang ada pada pasien nah penerapan daripada penelitian-penelitian yang terkini dan terbaik sebagai integrasi dari kealian klinis dan pemahatian terhadap pasien-pasien value itu adalah EBM nah kalau kita cermati maka memang ilmu kedokteran akan selalu berkembang dan mengintegrasikan inilah yang memang terbukti itu dari bentuk panduan praktek klinik dan juga formularium obat nah EBM, Evident Based Medicine bukanlah cookbook of medicine bukan buku masak bukan buku masak yang sangat rigid dan juga bukan pemangkas biaya artinya EBM itu bukanlah suatu yang sangat tirani harus ini tapi kita harus melihat juga pasien ini sebagai individu yang unik nanti kita akan melihat sehingga adjustment itu juga seringkali menjadi penting nah ini prinsip utama dari pelayanan kita selalu akan meminimalkan risiko memberi manfaat yang terbesar buat pasien-pasien kita dan tentu kita akan selalu memperhatikan efisiensi atau cost makanya terima kasih Pak Hitia hari ini judulnya adalah bagaimana penerapan FORNAS tadi FORNAS yang sudah dijelaskan dengan sedemikian komprehensif dengan sangat detail oleh Bu Ardin maka saya sebagai praktisi mencoba sedikit berbagi bagaimana sih FORNAS itu dari mata para praktisi dari mata kita sebagai petugas kesehatan kalau dilihat sih sangat senang karena dari sisi evidence maka obat yang tersedia obat yang kita pakai pertama adalah obat-obat yang memang terbukti terbukti bermanfaat artinya apa? kita memiliki justifikasi bahwa memang kita memberikan obat sesuai dengan manfaatnya kemudian adanya restriksi lalu kemudian adanya indikasi yang disetujui kemudian adanya batas waktu penggunaan kemudian juga batas-batas FASKES atau leveling FASKES itu juga menjadi sangat bermanfaat dalam hal ini menjamin daripada keamanan nanti kita akan diskusi sampai ke sana kalau kita cermati ketika sesuatu itu ada sebagai bagian dari pelayanan kesehatan maka evaluasinya mencakup tiga hal apakah dia aman? apakah dia bermanfaat? kalau dia bermanfaat efekasi itu kita akan melihat dari hasil-hasil penelitian yang di setting yang ideal dimana semuanya dikendalikan oleh peneliti dan yang berikutnya adalah apakah dia benar-benar bisa bekerja di setting yang real? kalau kita lihat maka ini adalah efek daripada manfaat dan ini adalah efek daripada manfaat dan ini adalah keamanan tetapi seringkali itu tidak cukup orang selalu akan bicara bahwa kita memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan sehingga bicara keterbatasan dalam hal kemampuan terutama kemampuan finansial maka kita membutuhkan bukan hanya sekedar kendali mutu tetapi juga kendali biaya maka kemudian bicaralah economic issue atau efisiensi apakah dengan jumlah atau dengan uang yang kita keluarkan sekian kita akan bisa mendapatkan manfaat yang benar maka nanti sekarang kita sampai juga pada farmako ekonomi analisis apakah kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan biaya yang kita keluarkan atau disebut juga biasanya cost effective analysis sehingga kalau nanti ada banyak pilihan ada banyak sekali pilihan misalnya untuk obat atau alat kesehatan maka ketika kita didapatkan pada lebih dari satu pilihan maka biasanya adalah penerapannya adalah apakah diantara obat-obat yang banyak tadi yang paling kita ketahui berdasar bukti ilmiah artinya penelitian-penelitiannya sudah cukup banyak yang memiliki rekam jejak yang cukup baik termasuk kita memahami benar farmakokinetik dan farmakodinamiknya stabilitasnya lebih baik, mudah diperoleh, dan harga terjangkau inilah yang tadi memang tujuan utamanya sebagaimana yang dicampaikan oleh Bu Hardin tadi adalah demi keselamatan pasien demi keselamatan pasien jadi kalau ditanya adalah keselamatan pasien memang adalah tujuan utama daripada kita di dalam pelayanan kesehatan kenapa itu penting Bapak Ibu, para senior, dan para sejawat kalau kita cermati ini ada satu sistematik review yang besar dari BMJ, British Medical Journal yang dia mengevaluasi 3000 terapi yang ada saat ini terapi obat yang dilaporkan di sebuah uji klinik dan kalau dilihat maka hasil kajian tadi mengatakan bahwa 50% itu sebenarnya unknown effectiveness bukti ilmiahnya masih sangat terbatas penelitiannya itu adalah skala-skala kecil belum skala besar ataupun kalau dia penelitiannya itu cukup hasilnya adalah bervariasi jadi satu penelitian mengatakan bermanfaat tapi penelitian yang lain mengatakan tidak kalau dicermati dari 3000 tadi hanya 11% yang memang benar-benar diyakini bermanfaat, beneficial ada 24% yang likely to be beneficial kelihatannya memang menjanjikan tapi tidak sangat firm sehingga bicara tentang obat kita akan bicara ini tidak semua obat itu bermanfaat dan bila pun bermanfaat tidak untuk semua orang artinya apa? kajian, pemilihan itu harus sangat hati-hati dan tadi yang disampaikan oleh Bu Adin bagaimana Fornas tadi benar-benar memilih obat-obat yang memang benar-benar bermanfaat lalu kemudian diusahakan sebisa mungkin bahwa ketika obat ini bermanfaat manfaat yang lebih tadi akan diperoleh dengan memberikan pembatasan-pembatasan inilah yang kita sebut bermanfaat tidak untuk semua orang artinya apa? ada kelompok tertentu ada kelompok tertentu dengan profiling tertentu yang akan memperoleh manfaat yang lebih dibanding yang lain sehingga kalau bicara manfaat daripada suatu tindakan pengobatan maka kita harus bicara bukti ilmiah dan kalau kita bicara bukti ilmiah maka kita bicara hirarki daripada bukti ilmiah seringkali kalau zaman dulu orang selalu bicara begini dan sampai saat ini pun kalau kita diskusi itu seringkali kita selalu bicara pengalaman pengalaman adalah baik ini yang tadi di live EBM kalau Bapak Ibu lihat daripada segitiganya tadi yang nomor satu adalah clinical expertise clinical experience itu adalah pengalaman ada juga baik tetapi kalau bicara tentang bukti ilmiah bicara tentang pengobatan pengalaman tidak cukup seringkali kita juga mendengar berdasar pengalaman saya obat ini adalah obat yang paling baik kenapa paling baik karena kalau saya beri obat ini pastinya nggak pernah balik nggak pernah balik itu kan bisa banyak ya kemungkinannya termasuk pindah dokter atau sakitnya juga tidak sembuh lalu menjadi lebih buruk dan pergi ke dokter lain jadi tidak semata-mata pengalaman itu bisa kita pegang sehingga ketika bicara tentang evidence itu maka kita akan bicara yang namanya piramida evidence kalau bicara piramida evidence maka kita melihat bahwa yang dipakai itu terutama ada yang level 1 evidence artinya apa? bahwa hasil kajian-kajian sudah membuktikan jadi kumpulan secara sistematik yang kita bilang sistematik review atau meta-analisis dari berbagai hasil penelitian uji klinik tadi memang sudah firm, sudah yakin, sudah membuktikan bahwa obat yang kita pakai, alat kesehatan yang kita gunakan itu memang bermanfaatnya tantangan kita, tantangan ini kalau bagi para praktisi adalah sistem kendali mutu dan biaya maka kalau bagi kami, bagi para praktisi medis itu beda kalau Bapak Ibu nanti coba cermati bagi para praktisi itu yang paling penting adalah efektif pasiennya sembuh, pasiennya hidup, fondotnya tidak terlalu lama tapi di sisi lain manajemen itu akan selalu berpikir juga adalah biaya sehingga ada dua hal yang menjadi titik temu di dalam kendali mutu dan kendali biaya yang itu sudah terbukti dari berbagai penelitian hanya dua saja, yang pertama adalah clinical pathway dan yang kedua adalah formularyum jadi kalau kita bicara mutu yang baik dari pelayanan maka patuhinya harus baik bicara mutu yang baik dari pelayanan maka kita akan bicara titik temunya kendali mutu dan biaya itu adalah salah satunya adalah formularyum kenapa demikian? kalau formularyum ini disusun dengan sedemikian sistematik dengan sedemikian baik maka bapak ibu akan punya suatu daftar obat terpilih yang memang diakini dan memang terbukti itu bermanfaat artinya apa? ini memang daftar obat yang memiliki mutu yang baik dan kalau bicara tentang mutu yang baik maka ada dasarnya untuk mengatakan dia memiliki mutu yang baik dan dasarnya sangat bisa dipertanggungjawabkan yaitu bukti ilmiah dengan demikian kita akan terhindarkan dari penggunaan obat-obat yang sangat mahal dan tidak bermanfaat atau tidak terbukti secara ilmiah maka disana muncul kendali biaya lalu yang juga paling penting adalah kita memiliki panduan pratek klinik atau PNPK, Panduan Nasional Pratek Kedokteran pengobatan yang lebih rasional tentu kita akan bicara apa? formularyum maka ada daftar obat terpilih yang tadi memang didasarkan pada evidence lalu kemudian case management system yang baik formularyum tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Ardine dengan sangat detail maka sebenarnya adalah daftar obat terpilih yang disepakati untuk digunakan untuk suatu kondisi tertentu yang disusun oleh suatu komite dengan mempertimbangan manfaat terbesar bagi penggunanya jadi ini ada bisa di level nasional atau level rumah sakit jadi pasti di rumah sakit kita itu ada komite farmasi dan terapi sehingga seringkali komite farmasi dan terapi juga harus membuat formaryum rumah sakitnya sendiri kalau saya bekerja di rumah sakit kami juga adalah bagian dari komite farmasi dan terapi jadi apa yang dikerjakan adalah mengadopsi fornas penuh fornas itu kami adopsi penuh lalu kemudian tetap saja kita mengakomodir obat-obat yang memang tidak tercantum dalam fornas untuk bisa tetap digunakan di rumah sakit kami itu seperti itu nah ini paradoks ya di bidang obat paradoks di bidang obat adalah tidak semua obat itu bermanfaat ini yang tadi penting nanti saya akan tunjukkan beberapa buktinya bahwa hasil penelitiannya memang mengatakan dia tidak bermanfaat atau bahkan harmful bila bermanfaat tidak untuk semua orang ini juga penting makanya nanti terutama untuk obat-obat cancer kita mengenal ada yang namanya farmakogenomik ada parameter-parameter genetik tertentu yang lalu menunjukkan bahwa respon atau ya efek obat itu pada sebuah kelompok itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ada manfaat kecil dan pemakaian jangka panjang sehingga nanti pertanyaannya kapan mau berhenti ini juga penting nah kalau di sini maka kita akan bicara restriksi mau berhenti kapan dan tentu nanti ada aspek biaya dan efektivitas ini tadi tidak semua obat bermanfaat kalau bermanfaat tidak untuk semua orang kita melihat kasusnya sama obatnya sama tapi nanti kita akan melihat ada satu itu yang sama sekali tidak menunjukkan manfaat bahkan obat ini toksik ada satu kelompok lain di kubu yang lain kubu ekstrim yang lain yang dia jelas dia bermanfaat tetapi tidak ada toksik sama sekali ada di sini yang menunjukkan tidak bermanfaat tetapi juga tidak toksik atau bermanfaat tetapi ada potensi efek samping nah disinilah profiling itu penting ini pasien apa sih kalau kita lihat misalnya pada beberapa kasus kanser misalnya kanker payudara sudah sangat jelas tadi bahwa responnya akan sangat berbeda antara yang HER2 positif dan yang non HER2 positif itu akan berbeda untuk beberapa obat untuk kanker jadi profiling itu menjadi sesuatu yang juga sangat penting nah inilah nanti yang dipertimbangkan yang tadi disampaikan bagaimana lalu restriksi-restriksi tadi tujuannya bukan semata-mata apa-apa tapi tujuannya tadi bahwa kita memperoleh manfaat yang terbesar ini yang harus kita pahami bersama nah ini ambil saja beberapa contoh Bapak Ibu para senior dan sejawat ada Siti Kolin ini obat di bidang kami yang dari dulu, dari awal-awal waktu saya terlibat di Komnas Furnas ini selalu jadi perdebatan panjang tapi akhir-akhir ini dengan semakin tersebarnya konsep EBM kita lebih mudah untuk bercerita dengan teman-teman untuk pasien dengan ischemic stroke stroke ischemic akut dan kalau kita lihat ini adalah suatu penelitian yang skala besar iktus trial dan sampai saat ini memang belum ada penelitian yang skalanya sebesar iktus sehingga memang lalu data ilmiah tadi tetap kita menggunakannya iktus trial dan kalau Bapak Ibu cermati antara orang yang dapat placebo dan juga dapat Siti Kolin kalau bicara ini tentang modified ranking skill maka kita melihat bahwa sama saja tidak ada beda sama sekali dalam hal MRS-nya angka kematiannya bahkan lebih hampir sama antara yang dapat placebo dan dapat Siti Kolin jadi tidak tidak ada manfaat yang signifikan daripada pemberian tadi dari hasil penelitian lalu kemudian contoh lain misalnya azutimate obat untuk lipid lowering itu ketika kita memberikan obat untuk menurunkan lipid maka tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mencegah event event itu adalah penyakit kardio cerebrovaskulat dan kalau bicara tentang event maka kita akan melihat disini bahwa antara yang dapat monoterapi statin dibanding yang mendapat terapi statin dan azutimate maka kita tidak melihat adanya perbedaan sama saja persis sama dia berhimpitan dengan demikian maka walaupun ini secara statistik signifikan tapi kalau kita melihat sangat tipis artinya apa? mungkin perbedaan manfaatnya tidak terlalu nyata lalu kemudian ini salah satu contoh yang bicara tentang efisiensi ada obat yang namanya dabigatran suatu novel oral antikoagulan dibandingkan warfarin warfarin obat lama artinya tadi rekam jejaknya kita sudah sangat paham itu lalu kemudian ada obat baru yang dia sama sebanding ini kalau yang 110 ini sebanding tetapi harganya jauh sekali berbeda sehingga sama sebanding tapi harganya sangat jauh berbeda tentu nanti itu menjadi pertimbangan pertimbangan khusus ketikapun diterima ada pertimbangan-pertimbangannya nah ini yang kita sebut nanti farmako ekonomik analisisnya lalu kemudian ada yang memang terbukti saja sama golongan ACE inhibitor dibanding ARB itu persis sama ini adalah suatu meta-analisisnya dan kalau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu para sendor parasi jawa cermati maka efek gabungan dari berbagai penelitian berbagai skala besar tadi itu sama jadi antara yang dapat ACE dan yang dapat ARB itu sama dalam hal kemampuannya untuk mencegah event outcome-nya itu sama tetapi kemudian orang serta-merta ada pasien anti hipertensi lebih suka langsung menggunakan ARB ARB, AFB nah ini yang juga menjadi pertimbangan ketika memang kita mendapatkan manfaat yang sama tetapi di satu sisi secara ekonomik analisis itu dia berbeda maka tentu nanti kita harus melihat lagi untuk sebuah pengobatan maka bukti ini yang terbaik adalah kajian sistematis dan uji klinik randomisasi buta ganda nah ini yang selalu diingatkan dari arahan Bu Dita, Bu Ardi dan jajarannya di Yanvar itu kita selalu diingatkan kalau kami rapat Fornas itu bahwa inilah memang evident yang kita acu sehingga demikian Fornas yang hadir di tengah-tengah kita tadi adalah memang Fornas yang secara ilmiah secara scientific itu bisa sangat dipertanggungjawabkan kenapa? karena memang bukti ilmiah yang dipakai adalah bukti ilmiah yang terkini dan terbaik itu jadi syatatan yang penting lalu tentu kalau ini saya sebagai praktisi maka tentu menjadi lebih aman menjadi lebih confidence ketika memberikan pengobatan kepada pasien kenapa? karena memang daftar obat yang tertulis ini adalah obat-obat yang memang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan ada nomor izin edar, indikasinya sudah sesuai dengan approve badan POM ini juga menjadi penting kita terhindar dari penggunaan yang sifatnya off-label yang tidak sesuai indikasi kenapa? mudah-mudahan tidak tapi kalau nanti terjadi sesuatu ada komplain dan sebagainya maka bisa saja lalu kemudian ditanya apakah memang obat ini sesuai dengan indikasinya ini menjadi penting juga karena kalau bicara off-label medikasi maka kita akan bicara the risk is on your own artinya apa? risiko itu menjadi pilihan kita karena memang kita menggunakan sesuatu yang tidak approval mempertimbangkan cost benefit ini juga penting dan tadi sebagaimana disampaikan Bu Ardin baru menceritakan bagaimana proses seleksi informasi itu yang juga memang sangat akuntabel sangat bisa dipertanggungjawabkan kalau bicara tadi maka kita akan melihat ini sebagai contoh misalnya ubatnya bermanfaat secara signifikan saintifik tapi kita akan selalu melihat telah-telah tadi coba lihat contoh 569 pasien dengan kanker pankreas mendapat uji klinik Ertotinib dan Gensitabin dibandingkan Gensitabin saja ini diajukan lalu kemudian orang mengatakan bahwa ini adalah secara signifikan membaik 6,24 bulan dalam hal median survival dibanding 5,91 6,24 ini bermakna tetapi kemudian kita melihat apakah kebermaknaan ini benar-benar bermanfaat maka bapak ibu para sinor-paras jawa cermati kalau bedanya segini ini kurang lebih adalah tambahan 20-30 hari kehidupan dengan nanti menambahkan obat yang harganya sangat mahal kita mendapatkan tambahan kehidupan 20-30 hari dan bagi sebagian besar dari dokter ahli kanker itu mengatakan bahwa ini mungkin tidak relevan secara klinis nah inilah yang selalu dikaji biasanya nanti ini adalah studi-studi farmako ekonomi sehingga kembali kalau memang sebagai praktisi bagaimana kita melihat ForNAS maka ForNAS itu adalah salah satu sistem kendali mutu dan kendali biaya dan kalau kita bicara mutu maka kita bicara patient safety bicara patient safety maka itu adalah tujuan utama dari pelayanan kita kenapa kita bicara mutunya baik karena ForNAS disusun berdasar pada evidence yang terbaik artinya apa? secara ilmiah ini bisa sangat dipertanggungjawabkan lalu kemudian kita juga melihat demi keamanan pasien maka tentu ada saja penyesuaian penyesuaian dalam hal apa? misalnya dalam hal level VASCUS kita akan sangat melihat bahwa obat ini bisa nggak digunakan di VASCUS tertentu apakah tidak menjadi abuse atau tidak terjadi misuse penggunaan yang berlebihan atau penggunaan yang salah lalu kemudian ada restriksi juga dan kalau kita lihat restriksi ini demi keamanan pasien ambil contoh ketorolak misalnya ketorolak itu jelas dibatasi penggunaannya dua hari di ForNAS kenapa sih itu muncul? karena memang penelitian menunjukkan bahwa ketika sebuah NSID yang sangat COX-1 selektif itu dipakai lebih dari 48 jam kita akan berisiko akan kejadian efek samping gastrointestinal jadi memang penggunaannya dibatasi tadi bukan akunnya apa-apa tapi semata-mata demi keamanan bagi pasien lalu kemudian kita juga ada bicara persiapan maksimal kenapa ada persiapan maksimal diingatkan persiapan maksimal supaya tadi tidak abuse dan juga tidak misuse sehingga bagi sisi praktisi kalau saya bicara sebagai praktisi medis sebagai orang yang menangani pasien maka tentu ForNAS itu menjadi salah satu tools salah satu perangkat yang kita pakai untuk mencapai tadi kendali mutu dan kendali biaya hidup nggak? susah ya kalau ini kerja sendiri-sendiri sehingga memang kita bekerja sama kalau bicara lagi adalah patient center care kita bekerja sama ada dokter ada teman-teman farmasis ada teman-teman dari profesi kesehatan yang lain yang tujuannya adalah sama patient center care dan bicara patient center care kita bicara tentang komunikasi dan bicara tentang komunikasi kita memiliki perangkat-perangkat sekarang yang tadi untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya dan kalau bicara dari berbagai penelitian memang hanya dua perangkat yang terbukti sebagai alat untuk kendali mutu dan kendali biaya yang baik dan salah satunya adalah formularium Bapak Ibu sekali lagi terima kasih Budita, Bu Hardin, jajarannya dan juga teman-teman Benkulu saya diajak untuk sharing maka kalau kita lihat sebagai kesimpulan praktek klinik kita itu akan selalu berbasis pada EBM kenapa? kalau kita berbasis pada EBM maka praktek klinik yang kita kerjakan itu akuntabel bisa sangat dipertanggungjawabkan dan kalau bicara tentang EBM saat ini di era CKN maka kita akan bicara sistem kendali mutu dan biaya dan kalau kita lihat ada perubahan paradigma daripada pelayanan bahwa mutunya harus baik dengan biaya yang se-efisien mungkin sehingga kalau kita cermati maka dari berbagai penelitian sudah sangat jelas bahwa hanya ada dua dari clinical pathway dan juga formularium yang terbukti bermanfaat sebagai perangkat kendali mutu dan kendali biaya dan kalau bicara tentang dua hal tadi maka formularium FORNAS kalau ini di level nasional kalau yang kemudian diadopsi di level rumah sakit kita adalah suatu perangkat kendali mutu dan kendali biaya sudah ada penelitiannya kenapa? karena FORNAS tadi memang disusun dengan proses yang sangat akuntabel dipertanggungjawabkan proses yang sangat transparan dengan memang sangat mempertimbangkan daripada manfaat yang sebaik-baiknya risiko yang seminimal mungkin dan efisiensi mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih